Intro Kepolisian Resort Binjai menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Bayangkara di lapangan Polres Binjai Jalan Bayangkari. Peringatan hari Bayangkara ke-72 ini mengangkat tema dengan semangat promoter Polri siap mengamankan agenda kertimas tahun 2018-2019. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Binjai Haji M. Idham dengan didampingi oleh Kapolres Binjai AKBP Donald P. Siman Juntak, Wakapolres Kompol Amir Muslim, serta turut dihadiri juga oleh Kepala BNNK Binjai Saffwan Hayat, Sekdako Binjai M. Mahfullah P. Daulai, dan DIM 0203 Langkat Letkol Infantri Deni Eka Gustiana, Danyan Raider 100, Danyan Arhanud 11 PS, selaku perwakilan dari Ketua DPRD Binjai, Ketua Pengadilan Negeri Binjai Fauzul Hamdi, Kepala Kejaksaan Negeri Victor Antonius Saragi, Manager PLN Area Binjai Diki Hiwardi, Kepala BRI Cabang Binjai Gaib Rawata, Ketua Bayangkari Nyonya Siska Donal, Ketua TPPKK Kota Binjai Lisa Andiani Idham, Ketua KNPI Kota Binjai, Ormas dan Segenap Elemen Masyarakat. Pada kesempatan itu, Wali Kota Binjai mengatakan sangat mengapresiasi kerja keras personil Polri dalam menjaga NKRI. Wali Kota Binjai juga memberikan piagam penghargaan kepada personil lesateras krim Polres Binjai sebanyak 17 personil, atas pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Danau Maninjau, Kelurahan Pahawan, Kecamatan Binjai Utara. Serta penghargaan kepada personil paminal Polres Binjai sebanyak 3 personil, atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri, dan juga penghargaan kepada personil lesateras lantas sebanyak 2 personil, atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Bundaran Tugu Pos Lantas. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata!